Ustadz... Ustadz, obatnya ada? Ada nih! Terima kasih Ustadz. Oh iya, kita belum bayar. Ayo kita baru... Beli plaster sama obat merah. Terima kasih ya. Lies, kapan dakwah Ustadz selib itu tayang di TV? Nanti jam 8 malam. Oh iya, iya. Jam 8 malam? Pokoknya harus nonton, gak boleh ketinggalan nih. Ayo cepetan, udah suhur nih. Nanti cari Ustadz Musa kalau kita masih di luar. Tunggu 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 tunggu. Tunggu meling. Udah. Yuk. Hah? Itu Ustadz, Ustadz. Ayo murah, murah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. 15 ribu. Astagfirullahaladzim. Saya baru datang beli 15 ribu aja. Emang kamu tau saya mau beli obat penurun panas? Terus emang itu emang obat harganya sih gitu? Bukan gitu Pak Ustadz. Jadi gini, tadi Haikal sama Dodot datang kesini. Beli obat luka. Eh belum bayar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bisa-bisa itu anak kedua ngutang. Oh gitu ceritanya. Iya Pak Ustadz. Kirain kamu bisa ngeramal. Kau saya mau beli obat penurun panas. Berapa tadi? 15 ya? Iya Pak Ustadz. Ya udah deh kalau gitu saya pamit dulu ya. Eh Pak Ustadz. Gak jadi beli parasnya tamol. Oh ya jadi. Memang ada ya? Gak ada sih Pak Ustadz. Ada ini obat demam biasa. Oh iya gak apa-apa. Yang penting obat penurun panas aja gitu ya. Makasih ya. Gini ini ceritanya. Uangnya tinggal 2 ribu. Saya ngutang ya. Nanti saya akan suruh anak-anak santriwan saya untuk bayar hutangnya kesini. Terang aja. Gak usah takut. Oke Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Pam. Ya Pak Ustadz. Haika sebaru 2 udah balik belum? Belum Pak Ustadz. Obatnya mana Pak Ustadz? Ayo nih. Ustadz. 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 Kak, saya bilang kejar, ayo. Tuhan, saya jaga di sini, Pak Ustadz. Hmm, bilangnya tadi ya. Hei, shh, shh, Pak Apam. Sini, sini, sini. Sini. Yakin gak mau ikut ngejar? Yakin, enggak. Gak mau ikut ngejar? Iya, saya jaga. Saya yang jaga, Pak Apam yang ngejar nih. Enggak, ayo cepet ngejar. Enggak, enggak, enggak. Gadung. Beras, dua kontainer. Hah, ketangkep kalian. Oh, kelayapan. Abis kerja bakti, kelayapan kalian, gitu? Oh, Pak Ustadz. Tadi tuh abis ke warung bilis. Kerja bakti, bawa barang, barangnya ke... Shhh. Udah, ngomongin satu-satu. Jadi gini, Pak Ustadz. Tadi abis kerja bakti, tangan dodot luka. Lalu tuh, jadi beli prester di warung bilis. Oh, gitu. Gitu kalau cerita pelan-pelan. Jangan ngeceng-ngeceng kayak jalan tol. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz. Ustadz, obatnya ada. Ada nih. Terima kasih, Ustadz. Oh iya, kita belum bayar. Ayo kita baru... Hehehehe. Sholat berjamaah dulu, Keles. Lagian, ya. Yang tadi kalian beli tuh, Pleistrobat melal lain-lain. Udah Ustadz bayar. Pake ngutang lagi. Nah, tapi ini obat penurun panasnya nih, ya. Belum sempet dibayar, gitu. Karena uangnya tadi dipake bayar apa yang mereka beli, gitu. Nanti abis sholat berjamaah, Ustadz ditip uang, ya. Sama Dodot, misalnya. Dodot bayarin warung bilis, ya. Iya, Ustadz. Yaudah, mendingan kita siap-siap sholat jamaah, yuk. Ayo, 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 ya. Asun, minum obatnya dulu ya, sayang. Ayolah. 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 Pelan-pelan, sayang. Bismillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja panasnya cepet turun, ya, nak, ya. Amin. Asun, minum air putih yang banyak, ya, nak. Kamu juga gak boleh kecapean, ya, Asun. Pokoknya kita tuh harus terus ngeliat perkembangan kamu. Iya, Umi. Ustazah, makasih. Ayo, istirahat lagi, sayang. Oh, iya. Nanti ya kemalem aku mau nonton cerama. Kal, kamu mau ikut gak? Emang? Bisa. Tenang aja, mah. Kalau sama Dodot, pasti diizinin. Izinin sama siapa? Eh, aku duduk. Boleh. Ya, ayo. Jangan rapi semuanya, ya. Antri, ambil makanannya, inget. Jatahnya sudah ditentukan. Satu orang, satu lauk, ya. Awas. Ustadz. Maaf, saya tinggal sebentar. Karena saya mau nonton makanan ini ke Asun dengan UKS. Oh ya, baik, Ustadz. Eh, iya. Eh, eh, eh. Bentar dulu ya. Eh, Ustadz Ridwan. Iya, Dodot. Eh, biar aku aja yang ngantarin makanan yang ke Asun. Sekalian ngejenguk. Betul tidak? Iya, betul. Ya udah, ini. Hati-hati ya. Ya, Pak Ustadz Ridwan. Dodot, pergi dulu ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas tumpah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanan buat kamu. Makanan yang banyak, biar sehat. Iya, makasih, Dodot. Oh ya, Sun. Nanti malam kita mau denger ceramah. Kamu mau ikut nggak, Sun? Pengen sih. Tapi Oe belum boleh kemana-mana dulu. Sebelum Oe udah benar-benar sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodot. Kok lama kasih makanannya? Bagus, Ustadz. Itu udah. Eh, ngobrol dulu ya. Eh, yaudah sana, ke ruang makan. Ustadz. Dot, Dot. Sini, sini, sini. Hampir lupa. Kamu jangan lupa balikin peralatan yang tadi kita pinjem ke Pak RT ya. Oh, uang obatnya mana, Pak Ustadz? Katanya belum dibayar di warung Lilis. Astagfirullahaladzim. Hampir, Pak Ustadz lupa. Untung kamu inget. Nih, ya. Ingat. Dibayarin buat beli obat. Tepat sasaran. Uangnya jangan dipakai buat jajan. Kalau pulang, langsung pulang ke tujuan. Dan jangan jalan-jalan. Kalau sepakat, kita salapan. Pak Ustadz kayak paket lengkap. Betul tidak? Betul. Hehehe. Iya dong. Emang nasi timbal aja paket lengkap. Gada, Pak Ustadz. Dodot pergi dulu. Iya, iya. Makan ya. Iya, iya. Ayo. Apa lagi sih, Dot? Maaf, Ustadz. Cuma nanya doang. Hukumnya denger cerama apa, Pak Ustadz? Oh, hukum denger cerama itu sunnah. Ya, mendapatkan pahala. Sama dengan kita mendengarkan firman Allah dan juga sabda Rasulullah. Kalau dengarnya dari Ustadz terkenal? Iya. Mau dari Ustadz terkenal. Mau dari Ustadz. Mau dari siapapun yang tidak terkenal. Tetap akan mendapatkan pahala. Kamu tau kan? Mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran saja. Kita mendapat pahala. Nah, sama dengan mendengarkan cerama juga kita mendapatkan pahala. Oh, gitu. Jadi, Pak Ustadz. Boleh izinin Donut nggak denger cerama? Ya, iya dong. Masa Dodot-Dot mau dengerin cerama, Pak Ustadz larang. Kalau Dodot dengerin orang ngobrol, Pak Ustadz larang. Karena itu namanya nguping, ya. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan ya, Sun, ya. Ingat, harus habis. Jangan dibuang-buang. Namanya bubazir. Bubazir itu perbuatan se... Tan. Cakep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa Rafiq dan dosa kedua orang tua Rafiq. Ya Allah, lindungilah ayah dan masyarakat yang jauh dari kami. Tolong ganti perasaan ibu yang lebih bagus ya Allah. Amin. Insya Allah, ibu janjina akan memasukkan kamu ke pesantren seperti kakak kamu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba anak-anak yang soleh. Nah, kalian bayangkan di zaman Rasulullah SAW, orang yang suka berbohong itu akan dipukul memakai kayu. Apalagi kalau mengatasnamakan nama Allah itu merupakan sebuah dosa besar. Ingat anak-anak? Ingat anak-anak? Ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dudut, perancangan yang tadi jadikan. Awaslah om. Enggak dong, kalau ada dudut mah. Semua aman, semua nyaman. Betul tidak? Awas aja kalau bohong. Nah, maka dari itu, kalian itu jangan suka berbohong. Takut dengan hukumannya nanti, ya? Ya, nanti. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya. Kebetulan kita ketemu di sini. Bagaimana kondisi santriwan dan santriwati? Ustadz, Ustazah? Ya, Alhamdulillah semua santriwan sudah pada masuk kamarnya masing-masing dan sudah pada tidur, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, sama juga Ustadz. Mereka sudah pada tidur semua. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya pamit duluan ya Ustadz. Ya, sebelumnya saya mau minta maaf nih. Saya nggak bisa anterin Ustadzah Nolul karena mesti harus patroli lagi. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Maaf. Ya, ya. Ustadz Ridwan sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ustadz Ridwan. Ya Ustadz. Jadi begini Ustadz. Tadi waktu di ruang makan itu saya melihat Dodot dan Haikal itu mereka saling bersisik-sisik. Berbisik-bisik kali Ustadz ya. Yang ngomong ke kuping gitu loh. Iya. Itu berbisik-bisik. Maaf, maaf. Saya bukan yang mau suuzon tapi saya pikir saya agak curiga gitu. Saya jadi nggak tenang melihatnya seperti ada sesuatu yang nggak beres gitu. Ustadz. Ustadz nggak usah khawatir. Karena saya sudah cek kamar mereka dan mereka sudah pada tidur. Tapi kalau seandainya Ustadz masih penasaran silahkan Ustadz cek aja lagi langsung. Mohon maaf saya pamit duluan karena saya harus bicara dengan Pak Kiai Amin. Sebentar Ustadz. Ada yang dibicarakan dengan Kiai Amin. Iya. Soal apa ya? Penting ya? Obrolannya empat mata. Masalah apa? Perjodohan Ustadz Janurul. Apa jangan-jangan Kiai Amin mau menjodohkan Ustadz Janurul dengan saya? Gitu? Gitu kan? Iya kan? Iya aja deh. Jodohin sama Ustadz Janurul saya kan? Mau Ustadz. Bener? Alhamdulillah. Iya kan? Bukan Ustadz. Tapi saya membicarakan tentang perkembangan anak-anak belajar di pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Duh! Untuk Ustadz. Alhamdulillah. Pak. Pak! Tunggu. Tunggu. Pak! Kalian mau kemana? Mau nonton drama? Ya. Kalian mau bayar hutang Ustadz Musa di warung Lilis? Bapak nggak usah curiga. Karena kita udah izin sama Ustadz Musa. Nah. Ya udah izin. Ya udah. Tapi ingat, jangan lama-lama ya setelah acara ceramahnya selesai, kalian balik ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Ya, ya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Haikal. Dodot. Sobri. Haikal. Dodot. Sobri. Mana mereka? Asap, wajib. Bikin kaget aja. Masih ingatkah ketika engkau sakit, ibumu berjuang mencarikan obatmu? Kalian tahu gak kenapa aku mau jadi pencerama terkenal? Biar bisa ketemu sama ibu aku. Memangnya kamu belum pernah ngeliat muka ibu kamu. Dari Balita, aku udah diausus sama nenek. Katanya sih, ibu aku jadi TKW di Arab. Terus, kamu belum pernah ketemu ibu kamu dong? Tapi aku yakin. Kalau aku jadi pencerama terkenal dan masuk TV, ibu aku mau kembali lagi ke Indonesia. Amin. Amin. Aku aja yang baru jauh dari orang tua. Pengen banget buat ketemu mereka lagi. Apalagi Dodot. Harusnya aku kemarin bersyukur pas tinggal sama orang tua. Bukannya malah ngelawan terus. Kalian udah izin belum kesini? Udah malem tau. Udah. Udah kok.